Amin Silahkan Bu Amin Ya salam semuanya Kita belajar lagi hari ini Belajar itu satu proses Seumur hidup Jangan lupa ya Saya juga udah tua seperti ini ya Masih tetap harus belajar Sekarang kita lihat Kita masih tentang kristologi ya Kita lihat peristiwa-peristiwa Dalam hidup Yesus Oke ya Coba gimana nih peristiwanya Dalam hidup Yesus Pertama Kelahirannya Kita udah tau nih Kalau Natal tuh pasti lebih heboh ya Kita tau kelahirannya di dunia ini Itu Oleh pekerjaan roh kudus Yesus dikandung dan dilahirkan Dari rahim seorang perawan Maria Nah itu kita udah tau semua ya Jadi Jadi Darah Yesus Ya oleh Siapa ya Runwayt apa yang namanya ya Beberapa tahun yang sebelum tahun 2000 Ternyata itu DNA nya Itu bisa diselidiki Bahwa itu hanya sumbangan dari ibu Bapaknya enggak Jadi Hanya jumlahnya Cuman 23 Sementara manusia itu jumlahnya 46 Nah Yesus 23 tambah Seperti itu ya Y nya Dari Bapak Dari roh kudus Jadi secara manusia Sebetulnya dia Enggak lengkap ya Karena memang dari ibu saja Keliatannya seperti itu Tapi dia manusia utuh Karena memang Bapaknya Atau pelahirnya Dari Tuhan sendiri Dari roh kudus Dari Bapak Gitu ya Jadi Sudah dibuktikan Bahwa dia Darah dia itu Secara manusia DNA nya Cuman Jumlahnya cuman 23 Dan itu Tentang dia dilahirkan Dari seorang perawan Kita bisa lihat di Yesaya 7 Ayat 14 Yesaya 7 Ayat 14 Yesaya sudah menubuatannya Beratus-ratus tahun Sebelum dia lahir Kehebatan Alkitab kita Kehebatan Tuhan Kehebatan roh kudus Menuliskan segala sesuatu Sebelumnya Memberitahukan Pada kita Segala sesuatu Sebelum Terjadi Hal itu ya Coba kita baca dulu Yesaya 7 Ayat 14 Yesaya 7 Ayat 14 Itu Tuhan Sendirilah yang akan Memberikan kepadamu Suatu pertanda Sesungguhnya Seorang perempuan Muda mengandung Dan akan melahirkan Seorang anak laki-laki Dan dia akan Menamakan dia Immanuel Nah Immanuel Memang ada Penafsir Alkitab Mengatakan bahwa Itu adalah Salah satu pertanda Zaman itu Ada Untuk memberi tanda Pada Raja yang Berkuasa saat itu Raja Israel yang berkuasa saat itu Tapi Ini Sebagian besar lagi Lebih condong kepada Nubuatan tentang Kenahiran Yesus Immanuel Namanya Immanuel Kalau kita baca di Lukas Itu Lukas 1 34 35 Dibilang Maria Anakmu akan diberi nama Immanuel Yesus Immanuel Ya Coba kita baca aja ya Lukas ya Lukas Lukas 1 Ayat 34 35 Lukas 1 Ayat 34 Sampai 35 Kata Maria Kepada malaikat itu Bagaimana hal itu Mungkin terjadi Karena aku belum bersuami Ayat 35 Jawab malaikat itu Kepadanya Roh kudus Akan turun Atasmu Dan kuasa Allah Yang maha tinggi Akan menaungi Engkau Sebab itu Anak yang Akan kau lahirkan Itu Akan disebut Kudus Anak Allah Kudus Anak Allah Ini ya Coba Ini Ini bilang Roh kudus Akan turun Katasmu Jadi walaupun Dia perawan Maria bilang Aku kan belum bersuami Bagaimana Aku bisa punya anak Kata malaikat Ya Roh kudus Akan turun Katasmu Nah Anak yang kau lahirkan Disebut kudus Coba kalau di Matius Kita mundur ya Matius 1 ayat 20 Dia bilangnya gimana Matius 1 ayat yang ke 20 Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu Malaikat Tuhan Lampak kepadanya dalam mimpi dan berkata Yusuf Anak Daud Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu Sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari roh kudus Nah Ayat sebelah bawahnya 2-1 Ia akan melahirkan anak laki-laki Dan engkau akan menamai dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Ya Baca terus sampai 2-3 2-2 Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan kepada Nabi 2-3 Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamakan dia Immanuel Yang berarti Allah menyertai kita Nah ini perkataan Immanuel itu keluar justru di mimpi Yusuf Nah Jadi namanya harus Yesus Jangan yang lain Terus namanya juga disebut Immanuel Allah menyertai kita Ini kerjaan roh kudus Jadi ini bukan kerjaan manusia Kerjaan Allah sendiri Gitu ya Jadi Apakah itu mungkin Apakah itu bisa terjadi Seorang anak tanpa ayah di dunia ini Tanpa hubungan seks Orang tua Lahir di dunia seorang anak Ya bisa aja Kalau Tuhan itu Ngomong ajaib Gak usah gak punya ayah Yang gak ada ayah ibunya juga bisa Nah itu si Adam Emang ayah ibunya siapa? Adam gak berayah Gak beribu Tapi dia jadi manusia utuh Manusia yang hebat Itu buat tantangan anak Jadi gak usah terlalu ribet Kok bisa ya Gak ada ayahnya tuh kok Kok bisa dia lahirnya bisa aja Gak sulit Gak ada ayah dan ibu aja Oke Kita gak tau nih Adam apa ada udelnya apa Gak ya Saya pernah ngomong ya Tau saya juga Hawa itu punya udel gak Hawa itu di luar Eh diambil dari Tulang rusuk Adam Jadi mungkin gak ada udelnya Anak udel itu Penyambung Dia tari pusat kan Dia penyambung Hidupnya dengan ibunya Kalau udel itu ya Tempat masuknya Tembung udara Dan segala Pembawa makanan Dan seterusnya Itu makannya gendut Tadi pusat anak-anak Oke Sekarang secara teologi Kelahirannya itu Disebut inkarnasi Itu penjelmaan alam Jadi manusia Inkarnasi ya Kita baca lagi yuk Yohana 1 Firmah itu telah menjadi manusia Dan diam diantara kita Dan kita telah melihat Kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan Padanya sebagai Anak tunggal Bapak Penuh kasih karunia Dan kebenaran Firmah itu telah menjadi manusia Jadi inkarnasi Penjelmaan alam Menjadi manusia Nah kalau di 1 Yohanes 4 Ayat 2 Bilangnya apa 1 Yohanes 4 Ayat 2 Demikianlah kita mengenal Roh Allah Setiap roh yang mengaku Bahwa Yesus Kristus Telah datang sebagai manusia Berasal dari Allah Nah Jadi Kalau kita mengenal Roh Allah Maka Roh kita akan mengaku Bahwa Yesus Kristus Telah datang Sebagai manusia Dan itu berasal dari Allah Nah Jadi jelas sekali Bahwa Kalau di versimu Sudah dibaca Bilangnya gini Dengan inilah Kamu dapat mengenal Roh Allah Setiap roh mengatakan Aku percaya bahwa Yesus adalah Kristus Yang telah datang ke bumi ini Dan menjadi manusia Roh itu berasal dari Allah Roh yang lain Gak ngaku Pasti berbelit-belit Tapi roh kudus Bilang bahwa Yesus Kristus Telah datang ke bumi Itu dan menjadi manusia Itu dia ya Karena roh kudus Yang bilang sendiri Nah Jadi setiap orang Yang mengaku dirinya Kristus Atau yang tidak Itu bisa di Dikenali Dari pengakuan mereka Tentang Yesus Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Allah Dan ia telah Turun ke dunia Menjadi manusia Nah itu Itu pengakuan Kalau misalnya pengakunya Pengakuan Iman percaya itu Orang GKI Segala macam Itu sebetulnya bagus banget ya Biar mengingatkan kita Bahwa Yesus Kristus Itu Allah Aku percaya kepada Allah Yang Orang Bapak Kalik langit dan bumi Terus aku percaya Kepada Yesus Kristus Anaknya Tunggal Yang lahir dari Roh kudus Dari kandungan Maria Dan seterusnya Jadi kita Kita lihat bahwa Yesus itu Adalah Tuhan Yang menjerman menjadi manusia Firman itu Telah menjadi manusia Firman itu Yang ditaruh di Rahim Maria Untuk dilahirkan menjadi manusia Sebab untuk menjadi manusia Dia harus lahir Jadi manusia Setelah dia bisa menjelma Gitu aja sih Namanya juga Tuhan Dia bisa menjelma Begitu aja Nggak usah jadi manusia juga Tapi kan namanya Bukan manusia Allah menjelma Tapi ketika dia lahir Dari rahim Orang perempuan Maka dia disebut Anak manusia Dia benar-benar Pernah jadi bayi Dia pernah Benar-benar Pernah jadi anak-anak Sebab manusia itu Semuanya Tidak pernah Tiba-tiba jadi besar Semua melalui proses 50 cm Paling gak ya 48 cm Dari rahim ibunya Beratnya 3 kg Sekitar 3 kg Setelah itu Dia menjadi besar Menjadi besar Menjadi besar Sebesar Agape sekarang Sebesar Eric sekarang Dan seterusnya Ya Oke ya Terus Tindakan inkarnasi ini Dijelaskan dengan kata Ekonosen Atau dalam teologi disebut Kenosis Dari kata Keno Yang berarti Mengosongan diri Atau Menghampakan Ayo kita lihat Filipi Filipi dengan jelas Menceritakan kepada kita ya Filipi Pasal 2 Pasal 2 Ayat 5 sampai 11 Hendaklah kamu dalam hidupmu Bersama Menaruh pikiran Dan perasaan Yang terdapat juga Dalam Kristus Yesus 6 Yang walaupun Dalam rupa Allah Tidak menganggap Kesetaraan dengan Allah itu Sebagai milik Yang harus dipertahankan 7 Melainkan telah Mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa Seorang hamba Dan menjadi sama Dengan manusia 8 Dan dalam keadaan Sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati Di kayu sali 8 9 Itulah sebabnya Allah sangat Meninggikan dia Dan mengeruniakan Kepadanya nama Di atas segala nama 10 Supaya dalam nama Yesus Bertekuk lutut Segala yang ada Di langit Dan yang ada Di atas bumi Dan yang ada Di bawah bumi 11 Dan segala lidah Mengaku Yesus Kristus Adama Tuhan Bagi kemuliaan Allah Bapak Oke Saya akan baca Dari BMK Bahasa Indonesia Masak ini ya Atima Bendaklah Kalian berjiwa Seperti Yesus Kristus 6 Pada dasarnya Ia sama Dengan Allah Tapi Ia tidak Merasa Bahwa keadanya Yang ilahi Itu harus Dipertahankannya Sebaliknya Ia melepaskan Semuanya Lalu menjadi Sama Seperti Seorang hamba Ia menjadi Seperti manusia Dan nampak Hidup Seperti Manusia Jadi Yang dibilang Mengosongkan Terima kasih Seorang Seorang hamba Itu disebut Ia melepaskan Semuanya Dia itu Dasarnya sama Dengan Allah Tapi dia melepaskan Semuanya Lalu menjadi Sama Seperti Seorang hamba Tapi kalau versi Sudah dibaca Ngomongnya Dia bilang Ia mengosongkan dirinya Dan setuju Menjadi Seperti hamba Ia dilahirkan Menjadi manusia Dan menjadi Seperti hamba Jadi Itu yang disebut Mengosongkan diri Kalau manusia Mengosongkan diri Jangan dipikir Apa ya Namanya Astral Apa itu ya Kalau ilmu hitam Jadi kalau ilmu hitam Itu ada manusia Dia bisa Hidup Manusia hidup Tapi rohnya bisa keluar Mahamat jiwanya keluar Biasanya ada yang Nungguin Badannya Supaya Jangan ada orang yang Membunuh badannya Nah itu Ilmu gelap Kita jangan pernah Membayangkan Tuhan Seperti itu Mengosongkan diri Jadi Jadi seperti itu Enggak bukan begitu Artinya Tadi lebih enak Dibaca di bahasa Indonesia Masak ini Dibilangnya Ia melepaskan semuanya Dan menjadi sama Seperti seorang hamba Dia melepaskan Ketuhanannya Ya Waktu di dunia ini Dia Dia melepaskan Ketuhanannya Dia Enggak Enggak mau Dari Misalnya lahir dari bayi Tiba-tiba jadi jelas Enggak Dia melepaskan Sebetulnya Dia bisa aja Langsung dewasa Tapi dia Benar-benar lahir Sebagai bayi Dan Membesar-membesar Ibaratnya Panjang Mungkin waktu bayi Masih Bisa juga rewel Barangkali Sudah siap-siap Anak-anaknya Banyak Kurang tidur Anak-anaknya Bisa rewel Malam-malam Nangis Begitu Sama dengan manusia Yang lainnya Dia enggak Enggak Berhubung Aku Tuhan Tadi aku Bayi-bayi Bisa ngomong Misalnya Enggak ada Bayi bisa ngomong Dia misalnya Teriak-teriak aja Nangis Ketusuk Cepit Nangis Mau ee Nangis Rapar Dia nangis Bahasanya Nangis aja Nah seperti itulah Yang Yesus juga alami Waktu dia jadi bayi Dia enggak Serta-serta Karena dia Tuhan Dia bayinya Pendiam Suka senyum Berkotbah Ngobrol Enggak gitu Dia bayi Ya tetap bayi Sama seperti manusia Yang lainnya Itu namanya Melepaskan semuanya Lalu menjadi sama Seperti seorang hamba Makanya ketika Dia dipecut Dia di Mau disalib Segala macam Itu darahnya Nyamerah Enggak ada Dicita di Alkitab Darah Yesus ketika Dipecut warnanya Biru Enggak ada Ya merah Darahnya sama Sama kita Dia telah Melepaskan Semuanya Jadi sama Dengan kita Kalau Tuhan Dipecut Misalnya Darahnya Apa emang ada Darahnya Tuhan itu adalah Roh Jadi kita tahu Kita tahu Bahwa Yesus Melepaskan semuanya Ketika dia Ditaruh Kota Duri Darah meleleh Dari sini Mengalir Semuanya Ketika dia Harus dipaku Dipaku Dari pelubang Di tangannya Itu masih berdarah Juga Seperti itu loh Itu namanya Mengosongkan diri Melepaskan semuanya Bukan mengosongkan diri Alat itu langsung Kosong Kayak kita Otaknya itu kan Otak manusia Jadi dipikir Kalau mengosongkan diri Apa sih Mengosongkan diri Supaya dia Supaya dia bisa Lahir Seperti manusia Seperti manusia Biasa Mungkin dulu Dia juga sakit Pernah Apakah di Israel Ada batuk lilak Mungkin Flu itu Mungkin Apa flu Belum ada Ya gak tahu Tapi pokoknya Dia kalau misalnya Sandung Dia jatuh juga Menjut Kali ya Bisa juga Kalau kepalanya Terantuk Atau dia Tukang kayu Tak tangannya Kena paku Atau kena gergaji Ya berdarah Sama Seperti itu Itu namanya Mengosongkan diri Dan mengambil Lupa Seperti seorang Hemba Seperti manusia biasa Gitu ya Dia merendahkan diri Dan hidup Seperti manusia biasa Taat sampai mati Yaitu mati di salib Luar biasa Saya kalau Merenungkan kematian Dia di kayu salib Itu sedih ya Maksudnya Bukan sedih Sedih melihat diri sendiri Bahwa ternyata Saya itu begitu Dikasihi Dan merasa sangat Apa ya Gerentes Kalau orangnya Orang Jawa itu Ngomong gerentes Itu gimana Jadi merasa sangat Sebetulnya sedih Bukan karena Sedih melihat orang Berdosa Atau bukan Tapi sedihnya itu Kok Tuhan Mau ya Mati buat saya Seperti itu Dia betul-betul Melepaskan haknya Seperti Tuhan Mati di kayu salib Bayangin ya Luar biasa Nanti kalau ada Sekali lagi ya Kalau ada yang nanya Kok dia bisa mati Tuhan kok Mana bisa Orang Kristen Ngomong Yesus itu Tuhan Masa Tuhan itu Mati di kayu salib Nah yang mati itu Manusianya Tubuhnya Tapi firman itu Yang menjelma Menjadi manusia Firman tidak bisa Mati Karena dia Anak Dia Tuhan Firman itu Telah menjadi manusia Dan tinggal Di antara kita Itu namanya Yesus Firman itu Tidak pernah mati Yang mati Tubuhnya Karena itu Dia perlu Bangkit Untuk membuktikan Pada manusia Bahwa dia itu manusia Yang Tuhan Gini ya Namanya manusia itu Kalau gak ada tubuhnya Ya namanya Bukan manusia Betul kan Coba Kalau manusia itu ya Terdiri dari tubuh Jiwa dan Seandainya tubuhnya Gak ada Yang namanya Rauh orang mati Bukan manusia itu Betul gitu Kita bayangkan deh Coba Manusia itu pasti Ada tubuh Ada jiwa Dan ada rohnya Kalau tubuhnya Gak ada Mati Namanya Rauh orang mati Karena itu Yesus Bangkit Supaya lengkap lagi Supaya dia bisa Menunjukkan Kepada manusia Bahwa Dia manusia Tuhan Tuhan yang manusia Manusia yang Tuhan Dia Tubuhnya Diperbarui Dibarui Tubuh Kemuliaan Dari Yesus Tapi pokoknya yang jelas Tubuhnya itu bangkit Manusia Bertubuh Tuhan bertubuh Kenapa dia perlu Bangkit juga Supaya Bapaknya juga Dinyatakan dalam dia Karena kita tidak bisa Menjamah Bapak Tidak bisa menjamah Mupaknya Tidak bisa memandang Wajahnya Nanti mati kita Tapi memandang Wajah Yesus Bisa Kalau Yesus Yang sudah dimuliakan Kira-kira bisa Bisa juga Karena Yohanes Bertemu dengan Yesus Di Pulau Atmos Walaupun ketika dia Melihat kemuliaan Yesus Mukanya kayak matahari Segala macam itu Pingsan dia ya Tapi Yesus menjamah dia Jangan takut Aku Alpha dan Omega Bisa Dijama Terasa Di tubuh kita Semuanya Karena dia bertubuh Tubuh kemuliaan Nah seperti itu Dengan bangkit Dari kematian itu Dia menunjukkan pada kita Orang yang percaya Bahwa kalaupun kita nanti mati Kita juga akan bangkit Nah seperti itu ya Itu tubuh ya Jadi dia lahir sebagai manusia Karena dia juga butuh tubuh Tubuh manusia Nah setelah dia mati Di kayu salib Dikuburkan Hari ketiga dia bangkit Untuk menunjukkan pada manusia Bahwa tubuh manusia yang panah itu Diubahkan oleh Tuhan Nantinya Bagi setiap orang yang percaya sama dia Untuk menerima tubuh kemuliaan Gimana nanti kalau Dia datang untuk kedua kalinya Dia akan berkeliling ke bumi ini Membawa roh-roh orang mati Yang bersama dengan dia Untuk bertemu dengan tubuhnya Di tempat masing-masing Maka tubuh-tubuh itu akan bangkit Bangkit bersatu dengan Dengan jiwa dan roh yang tadi Sama Tuhan Yesus bawah itu Dan diubahkan jadi tubuh kemuliaan Bukan tubuh yang dulu Kalau tubuh yang dulu itu bisa mati Dikik nyamuk bisa mati Belum berdarah Karena virus mati juga Bisa dibacok Bisa mati lagi Umurnya pendek Karena tubuh itu penuh penyakit Bisa sakitnya Kanker Tapi ketika sudah Dibangkitkan Dan dia punya Tubuh kemuliaan Manusia itu Sama seperti Yesus Sudah tidak bisa mati lagi Makanya Di surga itu banyak makanan Jangan dipikir nanti Oh di surga Nggak makan-makan Padahal saya senangnya Makan Babi Guning Misalnya Di sana makan Babi Bisa juga Ikan Kalau yang sudah pernah Di sana bilangnya Makan ikan Bisa Ikannya dilangkap Bisa Langsung dimakan Manis Kalau nggak salah Sonam itu yang cerita Yang berkali-kali Ke surga Nah seperti itu Jadi bisa Makan Yesus juga Waktu setelah bangkit Dia makan Di depan muridnya Dia makan Biasa Nah seperti itu Jadi Kita lihat bahwa Yesus itu Mengosongkan diri Sekali lagi Bukan dia Alah itu langsung kosong Ini bahasa Indonesia Itu merupakan Satu kiasan Bahwa Ia telah Menjadi sama Seperti seorang hamba Dia melepaskan Semuanya Supaya dia Bisa seperti Manusia biasa Seperti itu Yang kalau Mau pergi ke Galilee Harus jalan lagi Sekali lagi ya Atau kalau zaman sekarang Kita misalnya Saya ke Kalimantan Harus naik sawat Atau naik kapan Naik mobil Segala macam Jalan kaki Kalau sebagi Tuhan Ngapain Mau Apa Keseberang Jalan kaki Segala Udah aja Kesitu aja sendiri Udah Selesai Nggak ada Nggak perlu Pahu Nggak perlu segala macam Tapi Yesus Membuktikan Kalau Ia mengosongkan diri Dia Melepaskan semuanya Untuk menjadi sama Seperti seorang manusia Jadi dia butuh Perahu Dia jalan kaki Dia naik keledai Seperti itu Ya Oke Itu kelahirannya ya Berikutnya Sekarang kematiannya Kok mesti mati gitu Tadi Nanti kita belajar Kelahirannya Kematiannya Kembangkitannya Kenaikan Sorge dan seterusnya Sampai kita ngerti Betul Jadi Yesus itu Alasannya apa sih Pakai mati Dikadis Kami Ini kok Pas kali ya Momen pasca Buat kita Kita ngomongin Soal kematian Yesus Jadi yang pertama Adalah Menghukum dosa Dari kejahat Dosa dan Kejahatan manusia Menghukumnya Coba kita lihat Yohanes 3 Ayat 19 Yohanes 3 Ayat 19 Dan inilah Hukuman itu Terang telah datang Kedalam dunia Tetapi manusia Lebih menyukai Kegelapan daripada terang Sebab perbuatan-perbuatan Mereka jahat Ayat 20 Ayat 20 Sebab barang siapa Berbuat jahat Membenci terang Dan tidak datang Kepada terang itu Supaya perbuatan-perbuatannya Yang jahat Tidak nampak Tetapi barang siapa Melakukan yang benar Ia datang kepada terang Supaya menjadi nyata Bahwa perbuatan-perbuatannya Dilakukan dalam Allah Jadi terang itu Sebetulnya sudah Datang ke dunia Yesus itu Tapi manusia Lebih menyukai gelap Daripada terang Benar kan Kalau bisa cari duit Dengan Tidak halal Dengan cepat Ya cari duit Dengan cara itu Daripada halal Lama banget Nah itu misalnya Tapi senang gelap Daripada terang Padahal Di tempat gelap itu Kita tidak bisa melihat Dengan betul Tapi lebih suka gelap Nah misalnya Orang pacaran Juga senangnya Yang gelap-gelap Kenapa? Ya karena Supaya Kayaknya orang Tidak pada tahu Itu misalnya Supaya kalau merabah Kesana-kesini Tidak ketahuan Itu misalnya Ya Manusia lebih suka gelap Dia suka Misalnya dia dapat Kesempatan Bikin jalan Ini Kalau Pak Proyek pemerintah ini Presiden kita Pak Jokowi Ini sulit sekali Loh Memberantas korupsi Dia sendiri Tidak korupsi Tapi menterinya Di bawahnya Pernah Korupsi Ketauan Yang sedihnya Ada yang Kristen Namanya siapa itu Pak Batubara Siapa itu Menteri apa itu Bikin mahal wajah Kristen juga korupsi Di penjara Kenapa? Karena Uang itu Matanya jadi gelap Jadi gelap semua Jadi Mau ambil Sebanyak mungkin Susahnya manusia Itu kayak gitu Jadi pendeta Apakah dia terang Terus Enggak juga Dia juga suka Gelap mata Menyukai gelap Daripada terang Iblis selalu Berusaha Supaya kita Terlebih senang Gelap pada terang Dan kita seringkali Tunduk sama Iblis Panusiatu Karena memang Menyenangkan sih Untuk berbuat Sesuatu yang jahat Susah Meninggalkannya Tapi untuk berbuat Dengan Berbuat yang baik Susah memulainya Lucu kan Kalau melakukan Yang jahat Susah meninggalkannya Mungkin itu Narkobal Rokok Seks bebas Segala macam itu Korupsi Mata duit Mudah jatuh cinta Ada orang-orang Mudah jatuh cinta Lihat semua ini Jatuh cinta Lihat itu Dan seterusnya Itu kayaknya Meninggalkannya Susah Tapi kalau Untuk memulai Sesuatu yang Baik Juga Susah Sekali Memulai Satu kebiasaan Yang baik Susah Sekali Gitu ya Jadi ini manusia Serba susah Kalau gak Datang Maha Yesus Gawat Jadi Kata firman Tuhan Setiap orang yang berbuat Jahat Benci sama terang Benar Benar Gak mau Dia datang ke terang Kalau datang ke terang Kelihatan Misalnya kita Mukanya Hitam Muka kita hitam-hitam Kalau digelapkan Gak kelihatan Gak kelihatan Orang-orang juga Tapi begitu kita Nampai ke terang Kelihatan Ada hitam disini Ada hitam disitu Gitu ya Misalnya seperti itu Nah Jadi Kita harus tahu Bahwa firman Tuhan bilang Kalau orang Mau melakukan Pasti dia suka Terang Yesus adalah Terang dunia Nah kita sendiri Sebetulnya terang Harusnya setiap orang Cuma melihat kita Itu terang Gitu ya Dan Yesus tidak suka Orang itu ada Di gelap Gelap itu Di dosa Makanya dia akan Menghubung dosa Dan kejahatan manusia Nah coba kita lihat Di Di Roma aja Roma 8 Sebenarnya dari Yohanesnya Yang Pasal 12 Ayat 31 Yohanes pasal 12 Ayat 31 Dulu Kita ngomong dulu Ini perkataan Yesus Yohanes 12 Ayat 31 Sekarang berlangsung Penghakiman Atas dunia ini Sekarang juga Penguasa dunia ini Akan dilemparkan Keluar Ya kan Sekarang Sudah waktunya Dunia dihakimi Aduh Penguasa dunia ini Sudah dilempar Aki Dibunikan Penguasa dunia ini Siapa sih Waktu Yesus Belum mati di Kaisarif Ya penguasa dunianya Adalah Iblis Penguasa dunia ini Jangan dipikir Bahwa Penguasa dunianya Tuhan Emang Tuhannya Menciptakan Tapi ternyata Penguasa dunia ini Adalah Iblis Dan Yesus bilang Itu sudah dibunikan Hukum sama Yesus Pada waktu Mati Kaisarif Dia menghukum Iblis Dia kalah Iblis itu Cuman dia Meninjak kepala ular itu Tapi ekornya masih Ular itu Kalau kepala Dia diinjak Balaupun kepala Yang udah remek Ekornya masih Saya dulu punya Pasien Terus saya masih praktek Pasien itu datang Oh kakunya benggak 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 Oh melepuk Saya bilang Kenapa sih Ini dong Katanya Dia jalan di sawah Kejeglong di Kayak Comberan gitu Ternyata disitu Ada bangkai Ular Berbisa Bangkai Bangkai ular Berbisa Terus Dia kenapa Bisanya si Ular itu Walaupun udah mati Ulannya Bukan dia yang mati Yang udah mati Jadi disitu Tapi dia kena Kebisa ular itu Dia mampu Badanya mampu Oh saya ngerawatnya Sebilan Orang itu ngerawat Dia tuh Sampai dia sembuh Udah mati Juga masih berbisa Apalagi cuma Diinjak kepalanya Ekornya masih Walaupun Bisanya itu Masih mana-mana Nah itulah yang kita Sekarang Dapat ya Yesus sudah mengalahkan dia Harusnya kalau ada Yesus di hati kita Kita juga bisa Mengalahkan iblis Kita bisa menginjak Kepala ular Walaupun ekornya Mana-mana Kita udah tau Dia mati Tapi banyak orang Kristen Banyak orang Apalagi orang di luar Kristen Yang tidak percaya Bahwa Yesus sudah Mengalahkan Maut Mengalahkan iblis itu Jadi hidupnya penuh Dengan ketakutan Sayang sekali ya Oke ya Terus sekarang Kita lihat 16 ayat 11 ya 16 ayat 11 16 ayat 11 Kan penghakiman Karena penguasa Di dunia ini Telah dihukum Jadi kalau kita lihat Di ayat yang 16 Dibilangnya Dibilangnya Seperti ini Ayat yang atasnya Ayat 9 Kalau kita Saya baca Di BIMKJ Mulai ayat 7 Tapi aku Mengatakan yang benar Padamu Lebih baik untuk kalian Kalau aku pergi Sebab kalau aku tidak pergi Penolong itu Tidak akan datang Padamu Tetapi kalau aku pergi Aku akan memutus Dia padamu Kalau ia datang Ia akan menyatakan Pada dunia arti Sebenarnya dari dosa Dari apa yang benar Dan dari hukuman Allah Ia akan mengatakan Bahwa Tidak percaya Padaku Adalah Dosa Dosa Bahwa aku benar Karena aku pergi Pada Bapak Dan kalian tidak Melihat aku lagi Dan bahwa Allah Sudah mulai menghukum Sebab penguasa dunia ini Sudah di Hukum Nah Jadi Yesus Sudah ngomongin Penguasa dunia ini Sudah dihukum Ini dia Jangan main-main Ini Kalau kita Percaya dengan Yesus Kita sudah tidak takut Sama setan Segala macam Tidak takut Karena Penguasa dunia ini Sudah dihukum Seperti itu Dan kita nanti Tidak akan dihakimi Kalau kita yang Percaya kepada Yesus Tidak akan dihakimi Kita hanya akan Diadili untuk Menentukan upah Nantinya ya Tapi kalau orang yang Tidak percaya kepada Yesus Pasti dihakimi Karena ada kejahatan Yang belum ditebus Dosa yang Belum ditebus Dan itu adalah Manusia-manusia Yang berdosa Jadi Akan dihukum Dosa dan kejahatan manusia Pasti dihukum Iblis dihukum Jangan sampai Kita kerasukan iblis Alasan kematian Yesus Yang pertama itu Yang kedua Menyatakan kemenangan hidup Yang Mengikuti pola Rencana Dan tujuan Allah Seperti itu Kita lihat ya Yohanes 16 Ayat 33 Tadi Terusnya di bawahnya Dibilang apa Menyatakan kemenangan Silahkan Baca Yohanes 16 Ayat 33 Yohanes 16 Ayat 33 Semuanya itu Kukatakan kepadamu Supaya kamu Beroleh damai sejahtera Dalam aku Dalam dunia Kamu menderita Penganiayaan Tetapi Kuatanlah hatimu Aku telah Mengalahkan dunia Aku telah Mengalahkan dunia Di dalam dunia Kamu menderita Penganiayaan Tapi Aku telah Mengalahkan dunia Ya Kalau di BIMK Bilangnya Semuanya Kukatakan Supaya kalian Sejahtera Karena bersatu Dengan aku Kalau kamu bersatu Dengan aku Kamu sejahtera Di dunia Kalian akan Menderita Tapi Tabahkanlah hatimu Aku sudah Mengalahkan dunia Jadi dia Menang Yesus itu Ketika dia mati Dikai salib Itu bukan Kekalahan Justru Kemenangan Buat Yesus Dan iblis itu Terkecoh Walaupun dia baca Kitab Dengan lama Dia gak ngerti Benar Tujuan Yesus Datang Ke dunia Bahwa ketika dia mati Dikai salib Justru itu Kemenangan dia Justru itu Saatnya dia Menginjak Kepalanya Justru saat itu Dia kalah Dia terkecoh Di situ ya Seandainya dia Tahu tujuan Yesus Seperti itu Dia mungkin Akan membiarkan Yesus Tidak mati-mati Gak mau dia Merasuk Yudas Dia otaknya Mikirnya Masuk Yudas Terus Yudas Menjual Yesus Terus Yesus Mati Dikai salib Dia menang Dia pikir Si iblis itu Dia menang Karena setelah Yesus jadi orang-orang Mati Dia bisa dibawa Abusos Di penjara Sama dia Ternyata Justru ketika Yesus mati Dikai salib Dia menang Karena dia mati Dia turun ke kerajaan Maut Dia mengambil Kekerajaan itu Abusos itu Dia mengambil Orang mati Yang benar-benar Mengasihi Tuhan Yang benar Dijaranya Tuhan Mau Abraham Mau Daud Mau Isaac Segala macam Itu Yaakob Itu dibawa Naik Pindahin Ke Firdaus Kala Dia Dia pikir Dia bisa Memenjarakan Yesus Ternyata Yesus malah Membuka Pintu penjara itu Kuncinya Ada Dia punya Dia pikirnya Merekat maut Dia pikirnya Si iblis Gak bisa Tapi ternyata Yesus berhasil Menang Itu kemenangan Yang luar biasa Ya Kemenangan Yang luar biasa Nah Kalau kita Memiliki Yesus Di hati Hidup kita Itu kan selalu Dipenuhi Kemenangan Saya tidak bilang Bahwa kita Tidak punya Masalah Kita punya Masalah Selalu punya Masalah Namanya Juga manusia Semua Tidak ada Yang luput Tetapi Dari menghadapi Masalah-masalah itu Kita sudah Dijajikan Kemenangan Oleh Yesus Kemenangan Ada di Bihak kita Kita Luar biasa Kemenangan Milih kita Luar biasa Kita bisa Berkemenangan Entah itu Dari Sakit-nyakit Entah itu Dari Kutuk Miskinan Entah itu Dari kutuk Apapun Kita bisa Menang Entah Entah itu Dari kutuk Orang lain Entah dari Kutuk Keterunan Kita Bermenangan Entah itu Ada masalah besar Masalah kecil Masalah ekonomi Masalah apapun Kita Kita berkemenangan Soal penyakit Kita berkemenangan Kalau gak sembuh Gimana bu Nah Gak sembuh Meninggal Ya sama Berkemenangan Kalau sakit bu Ya berkemenangan Karena dalam Kesakitan itu Kita justru Menang Menikmati Menikmati Penderitaan itu Mengetahui bahwa Dalam dunia ini Penderitaan Gak ada yang Lebih berat Daripada Penderitaan Yesus Gak apa-apa Kita berkemenangan Baik-baik saja Saya Selalu Saluk sama Linda Linda itu Di kemo Dia kena kanker Dia di kemo Memang awal mulanya Itu karena dia Kami udah Tak menyediki Itu ternyata Itu memang Pembalasan serangan Dari ibis Makanya dia kena kanker Karena dia Pelepasan terus Menolong orang banyak Untuk dilepaskan Dari yang jahat Si jahat itu Menyerang dia Pada saat ketika Mungkin dia buka celah Makanya kita gak boleh Buka-buka celah Pada ketika saat Dia buka celah Sedikit langsung Ibis masuk Dan menaruh Penyakit ke tubuhnya Dan penyakitnya itu Berlanjut Bukan cuma sampai situ Sampai kematiannya Tapi saya kagum Sama Linda Itu penyakit kanker itu Pertama itu Sakitnya luar biasa Yang terakhir-akhir Bersa diumpas Sakitnya luar biasa Karena dia sudah Menjalan ke paru-paru Sosoknya luar biasa Gak bisa ngapas Panasnya luar biasa Kanker itu panas Ini Ke badan Sekali saya sampai Sehari-hari ini Tak AC aja Itu anak Kasian banget Karena panas Sekali ya Dan dia kadang-kadang Niat saya Aduh Nanti badan Disiknya malah banget Keluar dia Cari angin Cari lapas Segala macam Tapi panas Dia badannya Kasian sekali ya Sumu Bukannya panasnya Dipegang panas Dipegang Gak panas Tapi Dalamnya itu Kayak panas Sekali Kasian banget ya Apalagi kalau Dikemo itu Sakitnya luar biasa Tambah sakit Tapi saya tidak pernah Mendengar keluhan Dari bibirnya Luar biasa Tidak Waktu dia Ditusuk jarum besar Itu dia Pneumotor Yang terakhir Meninggalku Paru-parunya Berair Ada udara Di paru-paru Udaranya harus dikeluarkan Dan itu Ditusuk Terus Dimasihkan Air Dan seterusnya Ada Prosesnya Dan Itu prosesnya Seperti operasi Karena dia Nusuknya itu Gak boleh Gimana Proses operasi Dan itu Sakitnya luar biasa Itu ada Ibu-ibu Di depannya Dia juga Ditusuk Seperti itu Untuk mengeluarkan Udara Dari paru-paru Wow Teriak-teriaknya Wow Saya melihat Dia Saya masuk Saya lihat-lihat Duduk aja tenang Saya bilang Neng Gak sakit Sakit nih Sakit banget Tapi mulutnya Gak Teriak-teriak Keren tuh Hebat banget Dia bisa Berkemenangan Mengalahkan Rasa sakit Yang dia derita Karena dia Berharap pada Tuhan Aduh Itu luar biasa Luar biasa Dan saya Saya mendampingi Dia sampai matinya Sampai Berangkatnya Saya tahu Dia sudah menang Makanya Saya lihat juga Dia jalan Sama Yesus Dan mukanya itu Luar biasa Beseri-serinya Senang banget Dia beres Dari segala sakit Nyakit Dari rasa sakit Ya hebat Sekali ya Mulutnya itu Nggak Ngelih Paling kalau di rumah Sudah sampai Habis kemo Itu pegel Dia minta diijit Kalau enggak Dia tempel Salon pas Kayak gini Ngapak koyo Koyonya Sebadan Bisa dua Kalau habis kemo Tempel Terus Kekaki Kemana Saya sampai Kalau beli koyo Kayak orang mau jualan Sampai tidak Ditanya sama yang jualan Mau gue jual lagi Tepuk Enggak Ketak saya tuh Heran-heran Ada orang Dikoyok Satu pak Atau dua pak Luar biasa Dan itu berkemenangan Dia kemenangan Kalau malam Dia sudah Menyembah Tuhan Itu buat saya Kemenangan yang saya lihat Dari hidup dia Itu buat contoh Buat saya Saya bilang Tuhan Anugerahkan pada saya Kalau saya mati Kalau kau mau Manggil aku pulang Anugerahkan pada saya Jangan sakit Jangan sampai Merekotkan orang lain Jangan sakit Kayaknya aku Kalau kayak Linda itu Kayaknya Mungkin aku Akan menjelit juga Enggak sehebat Biaya aku ini Tapi Itulah kemenangan-kemenangan Yang kita bisa Praik Ya mungkin kita dapat Gak seperti Linda Mungkin Gak dapat penyakit Tapi mungkin dapat masalah Yang membuat kita Kayaknya mau teriak-teriak Kalau bisa Kita masuk ke hutan Tapi kemenangan Bisa kita raih Ternyata Karena Tuhan Selalu berserta Dengan kita Itu kemenangan Dan hidup Yesus Menyatakan kemenangan Karena dia Mengikuti pola Rencana dan tujuan Anak Nah kalau kita Juga mengikuti Pola dan rancangan Tuhan Ya berkemenangan Coba kita lihat Di Ibrani 2 Ibrani 2 Ayat yang ke-14 Karena anak-anak itu Adalah anak-anak Dari darah Dan daging Maka ia juga Menjadi sama Dengan mereka Dan mendapat Bagian dalam Keadaan mereka Supaya oleh Kematiannya Ia Memusnahkan Dia Yaitu Iblis Yang berkuasa Atas maut Jadi Kalau di BIMK Dibilangnya Oleh sebab Orang-orang yang Ia sebut Anak itu Adalah Makhluk manusia Yang dapat mati Manusia dapat mati Maka Yesus sendiri Menjadi sama Dengan mereka Dan hidup Dalam keadaan manusia Dia berbuat begitu Supaya dengan Kematiannya Dia dapat Mengancurkan Iblis Yang menguasai Kematian Makanya saya Tadi bilang Jadi Iblis itu Kayaknya Senang banget Waktu Yesus mati Wah Ini saya bisa Membunuh Alah Salah dia Yang dibunuh Tubuh Manusia Alahnya Tidak bisa dibunuh Firman itu Tidak bisa dibunuh Hidup samanya Luar biasa Dia justru Menghansurkan Iblis dengan Kematiannya Tubuhnya itu Karena setelah itu Hari ketiga Dia bangkit Tubuhnya gak ada Kuburnya kosong Kubur kosong Memutikan Dia hidup Itu ya Dia hidup Dia Allah Dia tidak Mati Kuburannya Berisi Mayat Kosong Nah seperti itu Jadi Dia menang Berperangan Melalui Iblis Dia dapat Pengacuran Iblis Yang menguasai Kematian Gara-gara Iblis Manusia jadi mati Adam dan Allah Ditipu oleh Iblis Maka dia bisa mati Nah Seandainya dia Gak ketipu Sama Iblis Ya hidup terus Di sana Tapi karena ketipu Jadi kematiannya Ada Tubuh ini Bisa mati Tapi Yesus Niatakan Bawa tubuh Kalaupun Sini mati Bangkit lagi Dan Iblis Enggak bisa Mengalahkan Yesus Luar biasa Ini satu kemenangan Yang luar biasa Pasca itu Bercerita tentang Kemenangan Luar biasa Ya Coba kita nomor tiga Sekarang ya Membebaskan manusia Dari Perbudakan dosa Kita diperbudakan dosa Terus ya Coba kita lihat di Galatia 3 ya 13 Galatia 3 ya 13 Kristus telah menebus kita Dari kutuk hukum Taurat Dengan jalan menjadi kutuk Karena kita Sebab ada tertulis Terkutuklah orang yang digantung Pada kayu salib Ya Jadi Kenapa dia mau Sampai di kayu salib Sebab orang yang mati Di kayu salib itu disebut Terkutuk Itu Zaman dulu itu Namanya Hukuman yang paling berat Hukuman mati Di kayu salib Kalau sekarang Hukuman manusia Ya Tetap ya Terberat itu hukuman mati Tapi hukuman mati Untuk manusia itu Sekarang itu Gak ada Kayu salib kayak dulu Dimasukin ke Ini misalnya Kalau manusia itu Dimasukin Obat Langsung-langsung Mati Atau Di tempat kamar Gas Atau di listrik Taruh Setrum Mati dia Tapi mati di kayu salib itu Itu penderitaan Yesus digantung di kayu salib Itu lama loh Mulai di salib Jam 9 pagi Matinya Jam 3 Berarti 6 jam itu Dia tergantung Di sana Dan itu satu penderitaan Yang luar biasa Kalau kita membaca Kalau kita mendengar Kesaksian dari Pemerang Yesus Di dalam Apa namanya Apa namanya Passion of Christ Itu si Jim Jim C Belakangnya juga Jim siapa Nah Dia cerita bahwa Ketika dikantung di kayu salib Itu loh Dia pengen Mulai Karena itu Berat sekali Berat sekali Tangannya Begitu Maka badannya Terdorong ke depan Seset Gak gimana Mau nafas Jadi untuk Kurangin sesetnya Dia harus Supaya Tangannya yang Ditaku ini Harus menahan Badannya Kakinya harus menahan Badannya Supaya gak terlalu seset Karena itu Untuk mereka Yang ada di kayu salib Yang ada di sebelah Sebelah Yesus Kakinya dipatahkan Ketika kakinya dipatahkan Tidak ada Tumpuan Untuk Menahan badannya Tadi Maka Badannya langsung Mudoyot ke depan Seset Nafas Matilah Mereka yang berdua Langsung Gak lama-lama lagi Tapi tergantung Di kayu salib 6 jam itu Lumayan Kalau gak percaya Ya Degantung Misalnya Itu luar biasa Dan itu disebut Namanya terkutup Orang yang mati Degantung Yang hayu Yesus Dikatakan Terkutup Nanggung siapa Dosa Dosa manusia Termasuk dosa kita Supaya kita Tidak jatuh Dalam perbudakan Dosa terus Coba kita lihat Di Efesus 1 ayat 7 Efesus 4 ayat 7 Efesus 1 ayat 7 Sebab Dalam dia Dan oleh darahnya Telah beroleh Penebusan Yaitu pengampunan Dosa Menurut Kekayaan Kasih Karunianya Oke Kalau BIMK Bilangnya Sebab Oleh kematian Kristus Kita dibebasan Oleh Allah Berarti Yesus Sudah mengampuni Kita dari Dosa-dosa kita Yesus mati Dan siapa yang Percaya sama dia Itu diampuni Dosanya Jadi sudah Tidak ada Dosa lagi Nah seperti itu Itu yang disebut Mandi sama Yesus Ampuni dosanya Siapa yang datang Mana Yesus Dosanya langsung Diampuni Luar biasa Bebas dari Perbudakan dosa Dosa itu Yang bikin kita Mati Yang bikin kita Sakit Yang bikin kita Menderita Itu dosa Semuanya Dan Yesus sudah Menanggung dosa itu Luar biasa Membebaskan manusia Dari perbudakan Petrus bilang apa 1 Petrus 1 Ayat 19 1 Petrus 1 Ayat yang 19 Melainkan dengan Darah yang mahal Yaitu Darah Kristus Yang sama Seperti darah Anak domba Yang tak Bernoda Dan tak Berjajat Nah Jadi Kita Kita itu Dibayar Bayarannya itu Bukan yang bisa rusak Seperti emas Atau perahim Kita gambang Kita diperbudak Iblis Tuhan tidak menembus Dengan emas perak Tersuma Karena dunia ini Mas peraknya Di kuasa iblis Tidak ada emas perak Manusia tidak Seharga gitu Tapi Sesuatu Dia menembus manusia itu Dengan sesuatu yang berharga Yaitu Yesus sendiri Jadi domba Yang dikorbankan Pada Allah Yesus yang tidak Berdosa Dikurbankan Untuk menebus Dosa kita Jadi pas Maksudnya Itu laku Layarannya mahal sekali Kalau Orang berdosa Menebus orang berdosa lainnya Itu enggak Gimana-gimana Biasa-biasa aja Enggak mungkin bisa menebus Tetapi karena Yesus yang tidak berdosa Itu menebus Maka kita bebas Dari perbudakan dosa Dari Hamba Hamba iblis itu Iblis Kalau kita percaya sama Yesus Maka Segera dosa kita Sudah diampuni Iblis tidak bisa berbuat apa-apa Enggak bisa menuduh kita Gitu Enggak bisa Nuduh Nuduh kita Karena kita sudah Bukan budaknya Dia Kalau kita Masih berdosa juga Dalam Kristus Ya masih berdosa sih Memang Kita bisa menang Atas dosa itu Karena Yesus Ada Bersama kita Untuk meraih Kemenangan Nah seperti itu ya Tapi Segera dosa itu Masih diampuni Kalau datang pada Yesus Mohon ampun Ya ampun Luar biasa ya Yesus Coba Wahyu Satu Ayat yang kelima Dan dari Yesus Kristus Saksi yang setia Yang pertama Bangkit dari antara Orang mati Dan yang berkuasa Atas raja-raja Bumi ini Bagi dia Yang mengasih kita Dan yang telah Melepaskan kita Dari dosa kita Oleh darahnya Luar biasa ya Karena kematiannya itu Dia membebaskan kita Dari dosa-dosa kita Keren ya Tuhan Yesus itu Mau mati Untuk membebaskan kita Dari dosa Ih Kayaknya kok sayang banget Yesus sama kita ya Kita merasa sangat Dikasih Enggak Sobaya saya Kalau ingat dia Pasti saya nangis Tergantung Dikai salib Kok dia mau Menanggung dosa saya Padahal yang salah Saya sendiri Tapi kalau dia mau nanggung Dosa saya Nah itu Luar biasa Matiannya itu ya Buat kita Nah terus Satu lagi ya Habis ini Nanti bersambung Atau Ini udah jam berapaan Sembilan kurang lima Oke ya Nomor empat ya Mendamaikan manusia Dengan Allah Dan sesamanya Ini mendamaikan Coba kita lihat di Roma Ayat lima Eh Roma lima Ayat sepuluh Sampai sepuluh Roma lima Ayat sepuluh Sampai sebelas Sebab jikalau kita Ketika kita Ketika masih seteru Diperdamaikan dengan Allah oleh Kematian anaknya Lebih-lebih Kita yang sekarang Telah diperdamaikan Pasti akan diselamatkan Oleh hidupnya Dan bukan hanya itu saja Kita malah Bermegah dalam Allah Oleh Yesus Kristus Tuhan kita Sebab oleh dia Kita telah menerima Pendamaian itu Nah ya Ini kalau Ini bacanya Susah banget Coba kita baca Dengan Ayat yang lebih ringan BIMK Kalau pada masa kita Bermusuhan dengan Allah Kita didamaikan dengan dia Melalui kematian anaknya Nah ya Fungsi musuhan aja Sudah didamaikan Apalagi sekarang Sesudah hubungan kita Dengan Allah Baik kembali Tentu kita akan Diselamatkan Melalui hidup Kristus Nah ya Seperti itu ya Dan Lebih daripada itu Kita pun bergembira Atas kebaikan Allah Melalui Tuhan kita Yesus Kristus Sebab melalui Kristus Sekarang kita menikmati Hubungan kita Yang baik itu Dengan Allah Kalau kita punya Hubungan baik Dengan Allah Tentu segala Berkat Allah Tentu segala Sesuatu Kemuliaan Allah Itu ada pada kita juga Luar biasa Kita menikmati Hubungan yang baik itu Yang menamaikan siapa Yesus Keren ini ya Yesus sudah menamaikan Kita Dengan Allah Mengaku Yesus Dalam hati kita Maka Yesus tinggal Dalam hati kita Rohnya ada Dalam hati kita Tentu roh ini Berbicara Pada Allah Roh ini Yang ada Dalam hati kita Berbicara Berhubungan Dengan Allah Setiap hari Setiap saat Keren Kita harus sadar Bahwa di dalam kita Ada roh Allah Yang sewaktu-waktu Berdoa Bawa kita Kepada Allah Dengan keluhan-keluhan Yang tak terucapkan Itu kata Roma Mana Keren ya Kita baca satu ayat lagi Ephesus 2 Kita lihat Ephesus 2 Ayat 14 Sampai 16 Karena Dialah Damai Damai sejahtera kita Yang telah Persatukan Kedua pihak Dan yang telah Merubahkan Tembok Pemisah Yaitu Persateruan Sebab dengan matinya Sebagai manusia Ia telah Membatalkan Hukum Taurat Dengan segala Perintah Dan ketentuannya Untuk menciptakan Keduanya menjadi Satu manusia baru Dalam dirinya Dan dengan itu Mengadakan Damai sejahtera Dan untuk Memperdamaikan Keadaannya Di dalam Satu tubuh Dengan Allah Oleh salib Dengan Melenyapkan Perseteruan Pada Salib itu Jadi Sudah Sudah ada Manusia baru Manusia baru ya Dia Mempersatukan Terdua pihak Itu Pihak apa sih Itu Kalau Kalau Orang yang di atas Terceritanya Tentang Yahudi Dan Bukan Yahudi ya Ternyata Orang Yahudi Dan Bukan Yahudi Pokoknya Kalau percaya Yesus Sudah disatukan Di dalam Dia Nah Seperti itu Orang Yahudi Itu Mengagungkan Dirinya sendiri Dekat dengan Allah Sekarang juga Kita tahu Orang Yahudi Itu Orang Israel Itu Punya prinsip Allah Aksan berserta Dan kita Dan kita Akan meraih Kemenangan Seperti yang Sudah-sudah Itu keren Orang Israel Sangat Percaya Senalahnya Alanya Sebetulnya Sama Mereka Tidak mengakui Yesus ya Sayang sekali Mereka percaya Yahweh Kita juga percaya Yahweh Elohim Sama Tapi mereka Kekitarnya Cuma perjanjian Nama sayang banget Nah tapi Mereka begitu Mereka Percaya pada Alanya Dan kita Sekarang Katakan Orang Yahudi Dan Bukan Yahudi Ini diperdamaikan Karena satu tubuh Di dalam Yesus Kristus Yang percaya pada Yesus Kristus Sudah Bersama-sama Mendapatkan Hak Sebagai anak Allah Dan mendapatkan Hak Untuk bersama-sama Sampai kapanpun Keren ya Luar biasa Tuhan kita ya Jadi soal Mendamaikan dengan Allah itu Bukan perkara Enteng Prinsipnya Kita harus Bersaya Sama Yesus Kristus Nah Sebetul Nanti Kemis kita Sambungnya Nomor 5 6 7 Dan seterusnya Tuhan Yesus Memberkati Silahkan berdoa Agapnya boleh berdoa Agapnya Mari kita bisa Dalam doa Bapak di surga Terima kasih ya Tuhan Kamu telah belajar ya Tuhan Pada pagi hari ini Biar langkau yang